Hai PSD, selamat datang kembali di channel saya Pertama di kota Manila yang eksotis Buat kalian yang suka banget berwisata sejarah Maka beberapa bangunan bersejarah di Manila, Filipina ini Cocok banget buat kalian kunjungi Terima kasih telah menonton Nomor 1 Manila Cathedral Pertama, ada Manila Cathedral merupakan salah satu bangunan tua di Manila Yang terletak di dalam Intramuros atau Wallet City Bangunan gereja katolik ini sudah dibangun sejak tahun 1571 Dan beberapa kali hancur Terutama akibat Perang Dunia Kedua Hingga bangunan tetapnya berdiri pada tahun 1958 Geraja ini terletak di depan Plaza de Roma Dan memiliki bentuk bangunan yang khas dengan adanya kubah di belakang layaknya basilika Nomor 2 Istana Malakanyang Malakanyang Palace merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Spanyol Yang terletak di San Miguel Manila Istana ini sudah didirikan sejak tahun 1751 Dan sempat mengalami renovasi akibat dari gempa bumi Bangunan ini kini digunakan sebagai istana kepresidenan Filipina Dimana sebelumnya digunakan sebagai pemerintahan kolonial Spanyol Serta saat dikosai Amerika Serikat menjadi kantor gubernur Amerika Serikat di Filipina Uniknya bangunan ini masih mempertahankan arsitekturnya Yang bergaya Spanyol dan terlihat sangat megah Nomor 3 Port Santiago Port Santiago adalah benteng buatan Spanyol yang terletak di Manila Yang terletak di posisi pantai Sebagai pertahanan utama kota dan lokasinya berada di Intramuros Bangunan ini sudah dibangun sejak tahun 1553 Dan sempat mendapatkan beberapa kali renovasi Selain itu, sempat digunakan Jepang sebagai tempat penyimpanan senjata Dan penjara saat Perang Dunia Kedua Benteng ini menjadi salah satu pembangunan penting di Filipina Karena terdapat beberapa peristiwa sebersejarah dan heroik Dari masyarakat Filipina untuk memperjuangkan keperdekaan Nomor 4 Baluarte de San Diego Baluarte de San Diego termasuk benteng pertahanan buatan Spanyol di Manila Yang terdapat di dalam Wall City atau Intramuros Benteng ini didirikan antara tahun 1951 sampai dengan 1954 Dimana fungsinya berguna untuk menghalangi terjadian invasi musuh Bangunan ini juga sempat direnovasi sejak tahun 1979 Sampai tahun 1992 Dan saat ini dapat dikunjungi sebagai salah satu objek wisata sejarah di Manila, Filipina Nomor 5 Plaza de Roma Terakhir, terdapat Plaza de Roma Merupakan ruang terbuka di Intramuros Dan menjadi pusat dari Wall City Dulunya, Plaza ini menjadi area terbuka terbesar Sekaligus pusat kota Manila Dan memiliki nama Plaza de Armas Hingga pada pemintahan Amerika Serikat Dilubah menjadi Plaza McKinley Setelah merdeka dari Amerika Serikat Namanya diubah menjadi Roma Karena berada di depan Geraja Katolik Roma Yaitu Manila Cathedral Pada bagian tengah Plaza ini Terdapat patung Charles Board of Spain Yang dibangun pada tahun 1824 Karena duluan membawa vaksin penyembuh cacar air ke Filipina pada waktu itu Hmm, kayaknya ada yang kelupaan deh, Kak Apanya yang lupa? Intro-nya, Kak Oh iya, sorry lupa putar intro Sorry ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini